Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini masih menunggu terkait dengan kelengkapan proses administrasi dalam laporan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarap. Publik diharapkan bersabar dan menunggu hasil analisis secara resmi. Komisi Pemberantasan Korupsi belum dapat memaparkan hasil analisis dugaan gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi oleh Putra Bumsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap. Hingga kini laporan dugaan gratifikasi tersebut masih menunggu kelengkapan proses administrasi. Namun KPK berjanji akan segera mengumumkan hasilnya dalam waktu dekat. Informasi terakhir yang kami terima masih ada proses administrasi yang belum selesai dan sementara berjalan untuk nota dinas untuk diajukan ke pimpinan. Kita tunggu sama-sama nanti harapannya tidak terlalu lama beberapa hari ke depan sudah ada rilis terkait pelaporan saudara KP ke Direkturat Gratifikasi. Jadi masih berlangsung dan harapannya tidak terlalu lama nanti. Sementara itu Kaisang mengaku masih menunggu arahan dari KPK dan belum menerima hasil penelahan yang dilakukan lembaga antirasuah. Sebelumnya pada 17 September 2024 lalu, Kaisang mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Kaisang menyebut dirinya hanya menebek jet pribadi milik temannya. Tim Liputan iNews melaporkan.